Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada guru-guru kami, para ikhwan Semoga kita semua dalam keadaan sehat Masih dalam minuman Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan mempraktekan Atau teritorial Menggunakan Mik Imam Ini sudah kita beli baru Mereknya apa itu Taf Mereknya Taf Tapi bukan Taf 4x4 ya Karena yang 4x4 itu buat offload Ini wireless Jadi tidak pakai kabel Jadi saya akan mempraktekannya Untuk cara menggunakannya Untuk cara menggunakannya Kita tekan Tombol yang ada disini Kita tekan tombol Posisi on Ini posisi on Sampai lampu nyal Posisi on Baru dikenakan Baru dikenakan Gagak ribet ini Baru dikenakan Begitu Kita pakai Kita pasin Begini Baru ini Baru ini Jadi ini harus dicolok dulu Ke ampli ya Dicolok ke Apa namanya Equalizer Equalizer Dicolok Setelah dicolok Disini juga ada tombol On off Ini Guru-guru bisa lihat pada Iwan semua itu Kelihatan Ini tinggal di on Jadi posisi on Baru nanti Dicolok ke Equalizer Kalau sudah di on Ini Lampu ini Katoknya menyala biru Itu Tandanya sudah Siap dicolok Untuk Mematikannya Kalau sudah pakai Para guru-guru Para Iwan semua Tinggal di on Lagi Jangan dinyalain terus Kalau sudah dipakai Di Di on Aja Di on Jadi Tekannya agak lama Untuk On juga Agak lama Tekannya Jangan tersendah Agak lama Sampai 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 Termenyala Baru kita lepas Begitu Untuk off Sama aja Agak lama Kita tegak Sampai Lampu indikatornya Mati Sekarang Kita coba Kita tes Kita colokin ke Equalizer Sampai Sekarang kita tes Kita colokin Ke equalizer Oke Kita on Cek Salu Ah Tuh Suaranya Sudah Menggemak Teksadu Tek Tek Teksadu Tek Salu Tek Teksadu Salatullah, salamullah, ala qaha rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasir, salamullah, 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 salamullah Jadi posisi pintu ketutup juga suara masih oke Ini kita juga sampai kesono jauh Jadi masih oke suara Sekarang Bagaimana caranya Kalau misal Kalau misal Kalau baterai disitu habis nih Di wirelessnya Altersnya habis Terus Disini juga habis Sekarang gini caranya Itu ada alat Chargernya Siapapun Yang pakai harus diperhatikan Nah Ini ada arus DC 5V Sini juga ada arus DC Ini 5V Ini Buat chargernya ini Ini juga sama ini buat chargernya DC 5V Pegangin dong Pegangin Nah Sudah gitu aja Caranya kalau mau ngecharge Ini di charge aja Ini kalau misal Udah lemah Eh mana Udah lemah Kita masukin aja Chasan ini Jangan kebalik Sama kayak HP Ini yang wirelessnya Yang nyolok di Eee Aqualizer Terus yang ini Micnya Kalau misal Dia udah lemah Kita charge Charge dulu Nah Bisa di charge Tuh Tuh Kita charge Baru kita Colok Sama halnya Seperti kita Ngecharge HP kita Begitu Jadi siapapun Para guru Para yang mau pakai Control Control Kalau emang suara Udah low Berarti kita charge Begitu Baterainya udah low Untuk Jangan lupa Kalau habis Pakai Khusus yang ini Kita off it Off it Kita tekan lama Sekian Teritorial Dari saya Jangan lupa Subrek Subrek Ya Jangan lupa ya Oh subrek Semua itu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih